Saudara menjelang hari lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, para pedagang gorden di kota Gorontalo kini mulai dibanjiri pembeli dan pesanan. Dalam dua minggu terakhir, pemilik toko telah menjual lebih dari seribu lembar gorden. Bahkan jumlah pesanan dan pembeli diperkirakan akan meningkat satu minggu sebelum hari lebaran. Warga di Gorontalo kini terlihat mulai antusias dalam menyiapkan segala kebutuhan dan keperluan rumah tangga untuk menyambut lebaran nanti. Salah satunya kebutuhan rumah tangga seperti gorden. Gorden sendiri hingga kini masih menjadi salah satu keperluan yang kerap diserbu warga saat menjelang Ramadan untuk menghias dan mempercantik ruangan rumah. Salah satu toko gorden yang berada di jalan Agus Salim, kota Gorontalo yang kini mulai dibanjiri pembeli dan pesanan. Dalam dua pekan terakhir, toko Alvin Gordon mengaku telah menjual dan menerima pesanan lebih dari seribu lembar gorden. Bahkan jumlah pembeli dan pesanan gorden diperkirakan akan terus meningkat, khususnya saat satu minggu sebelum hari lebaran. Dua minggu terakhir ini sudah banyak. Jadi kalau puncak untuk pembelian itu kapan? Puncaknya itu seminggu terakhir Pak. Seminggu terakhir? Iya, apalagi jalan lebaran. Tahun kemarin kami kehabisan Pak, karena saking banyaknya yang beli. Itu harganya kisaran berapa? Ada dari harga dari 50 yang biasa, dari ada harga 100, ada yang 135, ada yang sampai 150 Pak. Itu tergantung bahannya? Iya, tergantung bahannya Pak. Lebih dari 50 macam motif dan jenis gorden yang dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari 50 ribu hingga 150 ribu rupiah. Tak hanya itu, toko gorden ini juga menyediakan berbagai aksesoris gorden. Dalam sehari, toko yang kini telah memiliki tiga cabang itu bisa merauh penghasilan hingga 100 juta rupiah. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.